Kebakaran hebat melanda permukiman penduduk di Jalan Abubakar, Lambogo, Kelurahan Barabaraya Selatan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin Sore. Api dengan cepat membesar hingga menjalar ke rumah lainnya, lantaran material rumah yang terbuat dari kayu dan jarak rumah saling berdempetan. Akses permukiman yang berada di gang sempit sempat menghambat proses pemadaman. oleh petugas damkar. Sekitar 40 armada diterjunkan ke lokasi guna memadamkan api yang terus membesar. Akibat kebakaran ini 14 petak rumah hangus terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa. Namun 27 kepala keluarga harus kehilangan tempat tinggal. Atas sementara ini ada 14 titik petak rumah yang mengalami kejadian kebakaran. Ini akibat dampak dari satu rumah yang awal. Untuk jumlah kakaknya sendiri, kalau untuk jumlah kakak kita belum bisa memberikan informasi pasti. Hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran. Namun api diduga berasal dari salah satu rumah warga hingga menjalar ke rumah lainnya. Dari Makassar, Leo Muhammad Ainews melaporkan. Api makin gede ini. Waspada, ayo. Koparan api dan kepulan asap tebal terlihat dari gudang pabrik sepatu bata di Purwakarta yang berada di Jalan Raya Sadang, Bungur Sari, Purwakarta, Jawa Barat. Banyaknya bahan yang mudah terbakar, membuat api dengan cepat membesar hingga menghanguskan seluruh bagian gudang sepatu. Menurut penjaga pabrik, kebakaran berawal dari pembakaran ilalang di bagian belakang pabrik oleh pekerja kebersihan. Namun banyaknya ilalang membuat koparan api menjadi tidak terkendali hingga membesar dan menjalar ke bagian gudang pabrik. Pas kita mau makan siang, kita lihat asap gede. Kita langsung bergegas ke area belakang. Langsung dipadamkan, area api yang paling gede itu daerah lapangan, bekas lapangan kursal, kerempet ke dalam. Petugas Damkar Purwakarta yang mengerahkan tiga unit mobil Damkar langsung melakukan upaya pemadaman kebakaran. Petugas sempat kesulitan menuju sumber api hingga harus membobok kipas blower untuk dapat masuk ke dalam gudang pabrik. Setelah berjibaku selama satu jam, api akhirnya bisa dipadamkan. Ini celah untuk masuk kita, terpaksa membobok dari blower dengan menggunakan tampak sama palu untuk memadamkan api yang berada di dalam gudang. Tidak ada korban dalam insiden kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran kini dalam penanganan Polres Purwakarta dan Polsek Bungur Sari. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, Ainyus, Pelaporkan.